Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Sisiwa Sisi SMK Kesemua Bangsa 2 Kelas 11 ONTKP 2 Ini mempraktekan diwilasi rapat formal perusahaan Perkenalkan nama saya Muhammad Khoirul Firdaus Kelas 11 ONTKP 2 Perkenalkan nama saya Prilyanesya Mulyani Kelas 11 ONTKP 2 Perkenalkan nama saya Latifah Zahra Saina Kelas 11 ONTKP 2 Perkenalkan nama saya Indira Putrikan Nayak Kelas 11 ONTKP 2 Perkenalkan nama saya Indira Putrikan Nayak Kelas 11 ONTKP 2 Perkenalkan nama saya Indira Putrikan Nayak Perkenalkan nama saya Indira Putrikan Nayak Ini sih, siang? Siang, silakan masuk Silakan disini, dan saya lihat saya ya selamat menikmati 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 sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kita mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu, kita patut bangga dan bersyukur atas hal tersebut dan jangan sampai menurunkan kinerja kita atau staff pegawai yang lain. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sadari Indira setelah melaporkan laporannya. Ya memang jika diamati, perusahaan kita ini mengalami kenaikan omset yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini cukup melegakan bagi keberlangsungan suatu perusahaan, terutama ketika kita ingin mengembangkan usaha kita. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua apabila ada yang ingin memberikan usulan, pendapat, atau juga kritik. Untuk itu, saya persilahkan. Bapak, sesuai dengan paparan Ibu Atiwa, saya memasukkan agar pembukaan cabang dilakukan di Kota Bandung. memasukkan agar pembukaan cabang di Kota Bandung. Sedangkan setelah sehat, Kota Bandung itu sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang masalah satu-satunya. Terima kasih izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu. Saya beralasan karena Kota Bandung sudah menjadi pusatnya mode pakaian. Saya sengaja menginginkan pembukaan cabang baru di sana karena banyak konsumen dari Kota Bandung sengaja pergi ke wilayah Jabodetabek hanya untuk membeli produk dari pusat kita. Dan Bandung merupakan tempat yang cukup strategis. Terima kasih. Permisi, saya disini akan menambahkan paparan dari Ibu Indira. Sesuai dengan data online cabang Bogor, bahwa konsumen dari daerah Kota Bandung banyak sekali peminat terhadap produk kita. Maka dari itu saya setuju dengan pusulan tempat yang dipaparkan oleh Ibu Indira. Terima kasih kepada Ibu Latifah dengan sarannya. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum membahas kepembahasan berikutnya, kita beri kesedenang untuk merapikan laporan-laporan berikutnya yang untuk dibahas kembali. Pembahasan berikutnya, dan saya akan kembalikan kepada Bapak Mohon Firo Firdaus, laku direktur utama. Kepada Bapak Mohon Firo, saya bersama. Terima kasih kepada saudari kasnya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk pembahasan pembangunan cabang Bogor ini. Terima kasih juga atas usulan dari Ibu Indira dan Ibu Latifah. Saya menyimak usulan pekan-pekan yang ingin melakukan pembukaan cabang baru kita ini di Kota Bandung. Maka dari itu, kita sepakati bahwa PT Reforma Jaya akan melakukan pembukaan cabang baru di Kota Bandung. Selanjutnya, bagaimana dengan Ibu Besi selaku manajer pemasaran strategi apa yang Ibu dapat lakukan agar rencana pembukaan cabang baru kita ini dapat memperoleh pasar yang cukup luas. Untuk itu, kepada Ibu Desi saya bersama. Baik, terima kasih Pandu Lopak Wairo atas kesempatan yang lain. Sebelumnya, saya juga ingin menyatakan studio dan studio di Kota Bandung. Saya akan melakukan strategi pemasaran secara online dan juga di buat brosur yang nantinya akan disebar melalui seperti kartu PD atau pemasaran sepandung di Kota Bandung. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas pemaparannya. Untuk mempersiapkan hal tersebut, saya meminta kepada Ibu Demi selaku sekretaris untuk mempersiapkan segala macam hal administrasi. baik Pak, saya akan segera melaksanakan tugas saya untuk mempersiapkan semua administrasi yang dibutuhkan seperti misalnya mulai dari proposal pemajuan pemimpinan salam baru serta membuat surat-surat perizinan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Demi. Untuk keberlangsungan hal tersebut, saya sudah mempunyai kontraktor yang menurut saya sudah handal. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada rakan-rakan semua yang ingin menyampaikan busulan, pendapat atau kritikannya lagi. Apakah ada yang ingin memberikan busulan tersebut? Sepertinya tidak Pak. Semoga cara ini berjalan dengan masalah. Baik. Sesuai busulan, pendapat serta masukan-masukan dari rakan-rakan semua dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup mata, apa saya putuskan dan saya setuju bahwa PT Reforma Jaya akan melaksanakan pembukaan cabang baru di Kota Bandung. Saya harap semua rencana ini dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan dan dapat meningkatkan butuh kualitas perusahaan kita lebih baik lagi. Terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah hadir pada kesempatan rapat kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Koko Hoi Rul dan terima kasih kepada para divisi dan manajer. Sebelum dapat ini saya tutup, saya akan membacaan kesimpulan hasil rapat Siani. Dari kenaikan romset per tahun, dari perusahaan kita selalu mengalami peningkatan, terus menerus. Oleh karena itu, perusahaan kita memutuskan untuk membuka cabang baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menutup rapat pada hari ini, mari kita ucap hamdallah bersama salam. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Sekian rapat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi rapat perusahaan formal dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!